PASLON GUBERNUR PASLON GUBERNUR PASLON GUBERNUR PASLON GUBERNUR PASLON GUBERNUR Pasangan nomor urut 2 paslon wali kota dan wakil wali kota Bitung, Henki Honanda Randito Maringka, HRM, hadiri kampanye terbatas di lapangan Sengkanaung Kelurahan Batu Putih Atas, selasa 29 Oktober 2024. PASLON GUBERNUR 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 Dari Batu Putih Kota Bitung, Sulawesi Utara, Usman Nopo, Padunet melaporkan. PASLON GUBERNUR PASLON GUBERNUR Calon Wali Kota Bitung nomor urut 2, Henki Honandar, meresmikan tanggul aliran Sungai Langsa II di Kelurahan Girian bawah, Kecamatan Girian, pada Rabu 30 Oktober 2024. Tanggul ini dibangun atas prakarsa Barisan Solidaritas Muslim, BSM, Kota Bitung, melibatkan sejumlah donatur, termasuk donatur utama Henki Honandar. Sekretaris Jenderal BSMI Dr. Rio Evendituripno, SPSI, MPD, menyampaikan bahwa pembangunan tanggul ini dimulai setelah lebaran dan kini telah rampung. Jadi hari ini memang tanggal 30 Oktober 2024, Barisan Solidaritas Muslim itu melakukan peresmian, daripada pembangunan tanggul yang dilakukan di Langsa II. Pembangunan tanggul memang sudah dilakukan sejak habis lebaran, sampai hari ini dan Alhamdulillah sudah rampung, sebagian besar sudah rampung pekerjaan kami, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada para donatur, hari ini donatur kami undang semua untuk menyaksikan peresmian. Dan Alhamdulillah donatur hari ini dihadir oleh Pak Henki Honandar, sebagai donatur, dan juga dari Delta maupun dari Polda, Torres, dan dari Kodim, yaitu diwakili oleh Pak Si Intel Kodim. Masyarakat kini bisa tidur lebih tenang meski hujan deras. Pak Henki juga telah meminta perhitungan dana untuk titik tanggul yang longsor agar segera diperbaiki, tutup Rio. Dari Girian Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan sinergi dalam pengamanan pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, tahun 2024 di Kota Bitung, jajaran TNI dan Polri melaksanakan latihan bersama. Di Kecamatan Madidir, Kelurahan Madidirweru, Lapangan Sari Cakalang. Kamis, 31 Oktober 2024. Kepada media Kapolres Bitung, AKBP Albert, Zai SIKMH menyampaikan, atas perintah pimpinan, kegiatan ini diadakan untuk memperkuat koordinasi serta kemampuan operasional personel dalam menghadapi potensi kerawanan selama berlangsungnya pesta demokrasi. Ini merupakan kegiatan untuk menyamakan pola tindak dan pola berpikir dalam hal menangani pencuk rasa dalam rangka mengantisipasi pilkada yang ada di Kota Bitung ini. Sekitar 80 orang kita turunkan dan melibatkan dari Kodim dan marinir juga kita turunkan. Karena memang pasukan yang tersedia di sini cukup banyak, maka ini menggambarkan bahwa kita siap untuk mengamankan pemilu. Pak, kalau untuk terkait BKO Polda ada Pak? Tergabung dalam Dalmasari ini? BKO Polda tidak ada. BKO Polda kita memang siapkan ada primob, satu SST, dan itu bisa bertambah apabila situasi kamtikmas mengalami peningkatan. Dan saat ini masih stand-by di Polres Bitung, satu SST, primob dari Polda. Latihan ini melibatkan berbagai satuan dari TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan pilkada. Selain simulasi pengamanan, latihan ini juga diisi dengan materi penanganan situasi darurat dan antisipasi konflik sosial yang mungkin terjadi, jika kata Albert Zai. Ia juga menjelaskan, sebanyak 80 personil Polres yang diturunkan dalam kegiatan simulasi pengamanan pilkada. Pasukan di sini cukup banyak. Hal ini menggambarkan TNI Polri siap mengamankan pemilu, jika tanya. Ia juga menambahkan, bahwa sudah siapkan BKO Polda dari Satuan Brimob 1 SST, dan itu bisa bertambah apabila dibutuhkan. BKO Polda Sulawesi Utara Satuan Brimob 1 SST sudah kami siapkan, dan itu bisa bertambah apabila situasi kamtikmas mengalami peningkatan, dan saat ini masih standby di Polres Bitung, ucapnya. Di tempat yang sama, Dandim 1310 Bitung Letkol Si Ziai Hanif Tupen ST MIP. Serta Kapolres Bitung yang hadir dalam kegiatan ini menekankan pentingnya soliditas dan kesiapsiagaan seluruh personel. Hari ini kita melaksanakan latihan bersama, namun sebelumnya juga rekan-rekan media mungkin tahu juga, di tingkat atas seperti di Koda maupun di Polda, sudah melaksanakan itu. Sehingga untuk menindak lanjutin itu, Satuan Bawah kita juga harus bersinergi untuk melaksanakan latihan dalam rangka pengamanan pilkada terhubung-dumat, baik penjalanan pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati, wakil kota dan calon wakil 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 kota. Sehingga kita laksanakan hari ini merupakan wujud nyata sinergitas TNI Polri, bagaimana menghadapi pelaksanaan pilkada nanti yang kita akan laksanakan di bulan depan. Pak, jumlah personil yang dilibatkan untuk Kode TNI sendiri berapa banyak Pak? Untuk latihan hari ini kita satu peloton, Satuan Setingkat SST, di mana ada tiga satuan yang saat ini tadi kita saksikan bersama, tiga SST berarti satu SSK, Satuan Setingkat Kopi. Namun pada saat pelaksanaan yang sebenarnya, kami sudah menyiapkan sekitar 85 orang untuk di Kota Bitungnya sendiri, jadi Kode TNI. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Di Tingkat Kodam sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Kami berharap agar sinergi TNI Polri dapat menjaga situasi Kota Bitung tetap aman dan kondusif. Tambahnya, ia juga mengatakan, Satuan Bawah dari Tingkat Kodim juga harus bersinergi untuk melaksanakan pelatihan dalam rangka mengamankan pilkada pelaksanaan kegiatan hari ini merupakan wujud nyata sinergitas TNI Polri bagaimana menghadapi pelaksanaan pilkada nanti yang kita akan laksanakan di bulan depan. Dan untuk latihan hari ini kita turunkan satu peloton, ungkasnya. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet meloporkan. Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet meloporkan. Terima kasih telah menonton!